Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah masyarakat alaih sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad ini ada sedikit yang mengganjal di hati saya Bu ya di dalam bulan Ramadan kita sudah melaksanakan sholat isa terawih dan ditutup dengan witir bagaimana cara kita sholat bagaimana cara kita mau melakonakan sholat hajud dan layel malam hari apa ditutup lagi dengan witir atau tidak sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lawidrani fi laylatil wahidati tidak ada dua witir dalam satu malam kalau ada dua witir tidak jadi witir sebab ganjil dengan ganjil jadi genep maka begini bertunjuk para ulama bahwa melakukan sholat witir boleh milih bisa di awal waktu dan ini juga pernah dikerjakan nabi dan juga boleh di akhir waktu dan juga pernah dikerjakan nabi hanya nabi menghimbo agar menghimbo bukan wajib tolong ini kadang-kadang salah kalimat himbo dikatakan wajib dihimbo dan diharap dianjurkan witir itu dijadikan penutup sholat sesuai dengan sabna nabi ij'alu akhira sholatikum billayli witra jadikanlah sholat akhir malammu itu adalah witir artinya sunnah anjuran agar menjadikan sholat penutupnya adalah witir kemudian bagi yang sudah melakukan witir di awal waktu habis sholat isyak kok sudah witiran karena ini bukan berlaku di bulan ramadhan saja anda sholat isyak habis ba'diyah isyak tolong ya ba'diyah isyak jangan ditinggal sebab keutamaan ba'diyah isyak mengalahkan keutamaan traweh loh ya anda salah melakukan ba'diyah isyak anggap saja di hari biasa kemudian anda khawatir tidak bisa bangun malam anda melakukan sholat witir bukan berarti sholat sunnah sudah anda tutup tidak kemudian di tengah malam kok anda bangun lagi anda sudah witiran bangun sholat sebanyak-banyaknya jangan seperti pemahaman sebagian orang setelah witiran gak boleh sholat lagi tidak ada seperti itu setelah anda bangun malam anda pun bangun melakukan sholat sebanyak-banyaknya cuman pertanyaannya bagaimana witirnya sudah cukup witir yang pertama tidak perlu witir lagi hanya dihimbau saja kalau bisa witir dijadikan di sholat penutup cuman disini misalnya kalau traweh ya yang enteng aja yang gampang aja misalnya habis traweh kok anda witiran ya sudah witiran malam tinggal terhajutan apakah perlu saya mutus di masjid lalu saya tidak witiran kemudian saya pulang witiran di rumah saja nanti malam nanti dulu nanti kamu akan bisa masuk wilayah pamer juga nanti kenapa kamu sholat nanti saya mau tahajutan dulu kalau anda kuat hati anda gak bakal riak ya oke-oke saja tapi himbauan sebaiknya sholatlah bersama mereka ada pun nanti malam sholatlah tahajud sebanyak-banyaknya sholat malam sebanyak-banyaknya sebab ada dua bagi orang yang ingin witir di tengah malam mohon maaf ni bubung ramadhan ada orang yang ingin menjadikan sholat witirnya sebagai penutup maka setelah sholat traweh dia tidak witiran kenapa dia ingin witir di malam hari malamnya mau disambung dengan tahajud baru witiran yang kedua adalah dia ingin witirnya lebih dari tiga jadi setelah dua rokaat witir satu rokaat ditambah satu biar empat berarti belum ditutup dengan witir ini bisa dua-duanya tetapi ada syetannya disitu maka kami himbau yang wajar saja sudah lah tahajudnya nanti gak usah ngomong-ngomong sama orang coba yang pertama saya tanya bagaimana tidak witiran disitu kalau memang dia kuat hatinya oke tidak witiran disitu gak maka kamu gak witir pertama ganggu orang lain yang lain pada sholat dia tidak merasa tidak nyaman orang-orang kenapa ada sholat oh saya mau tahajudan nanti usah gak enak gitu oh gitu ya tahajudan bisa berusaha juga hatinya yang nambah yang lain sudah Assalamualaikum dia berdiri Allahu Akbar berdiri Allahu Akbar ngasih tau aku nanti mau nambah witir malam-malam bisa gak enak hatinya sudah lah yang wajar saja ya pun ini bisa saja kalau anda melakukan boleh akan tapi wajar saja sholatlah witir bersama mereka kalau nanti anda ingin menyempurnakan sempurnakan malam harinya tapi witirnya tidak perlu diulang anda tahajudan di malam sebanyak-banyaknya bahkan kalau anda sudah terlanjur witir tiga lalu anda ingin menyempurnakan sebelas tinggal saja anda merti hitungan tentunya dari tiga menjadi sebelas sebagaimana ditambah selebihnya tanpa harus mengulang witirnya tanpa mengulang ganjilnya jadi seperti itu insyaAllah jadi bukan berarti bagi yang sudah witiran di awal waktu kemudian di akhir waktu di malam hari yang gak boleh sholat lagi itu enggak itu kesalahfahaman dan ini ada sebab dari yang bertanya pun juga termasuk dari wilayah ini tadi kalau gak begitu kan anda bertanya dia bagi yang mengerti sudah insyaAllah bagus ditanyakan untuk menjadi ilmu buat yang lainnya Wallahu'a'lam bishawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati